Kalau lu gak pengen ada masalah Seran dari gue Mending lu jauhin si duit Lu gak ada cocok-cocoknya sama duit Dari makanan aja gak jelas Lebih mahal makanan yang gue bawa Dari motor Jauh lebih keren motor gue Gue kasih tau ya sama lu Kalau lu berani deketin si duit lagi Lu bakal habis di tangan gue Paham Terima kasih telah menonton Pasti duit seneng Aku bawain oleh-oleh Assalamualaikum 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 Mau kamu deh Iya Gak masuk Lu isi Iya Sumpah Gak mau uri ke sini Iya Aku ngelang sengaja gak bilang sama kamu Kalau mau ke sini Iya Iya duit aku bawa oleh-oleh nih buat kamu Apa nih Kamu bisa beli sendiri apa isi Makasih ya Iya sama-sama Itu juga buat setara kamu Aku beli dua Iya 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 Oh iya Gimana tugas kuliahnya kamu Udah selesai belum Oh udah Udah selesai semua Tinggal Presentasi aja nanti Udah selesai Aku temui ngomong presentasi deh Tapi di luar Oke Wah ada tau nih Bu ini yang namanya Andi Jangan ceritain tadi malam kan Katanya pinter anaknya Iya Gak mau sudah Bang Iya Iki Andi bang Abang baru datang kerja Soalnya dari tadi Saya gak ngeliatan abang Enggak kol Barusan lagi beres-beres di dalem Kamu udah tadi di sini Enggak bang Aku baru aja nyampe Oh Naik apa kesini dong Aku naik motor Oh Gak susah tadi jalan yang bisa Lumayan susah sih Iki yang namanya Besakannya di sini Iya bang Wah Kayaknya ada yang aneh ya Di depan kakak ini Ini apanya kak Siapa yang Yang bawa ini Oh Itu kalo ada nyandi Wow Kakak kolom makanan di depan Siapa terrepot kamu di Kan jadinya yang kakak Hmm Kan Kasih ya Iya bang sama-sama Kalo abang suka sama makanannya Lain kali kalo aku kesini lagi Aku buat lagi deh Ngomong banyak Hehehe Boleh Boleh kok Kalo bisa sering-sering ya Setiap hari juga boleh Udah deh Itu buat kakak semua deh Ah Kalo masalah makanan Makanan selalu doi ya Masuk 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 Oh Bawa apaan itu Oh iya Lupa Bang Oleh-oleh dari sana Pak Makasih ya Hati Kepeng repotmu Lu bang Sama Jadi enak lagi nih ya Pak Ini siapa ya pak Hahaha Kasih-kasih Pak duik kok Kasihnya sih Temennya temen kuliah ya Ya Iya pak Iya lemen kuliah Oke Loh ngobrol-ngobrol dulu ya kakak mau ke dalam pokoknya masih belum tuh beres-beres tadi yaudah kak iya kak wah yaudah aku buatin yang dulu ya buat kalian oke oke wik lu temennya dulu wik gua temen lamanya duit dari kecil terus lu kesini ngapain yaudah main kesini lu pake motor butuh yang dilarang iya terus kenapa nandeng lu jangan cipu aja lu siapa men lu temen barunya duit dan lu masih belum mengenal semuanya tentang duit lu ngapain menurut gua mau jauhin duit kalo lu gak pengen ada masalah serangan dari gua mending lu jauhin si duit eh lu siapa lu sodaranya aja bukan lu lu cuma temen barunya duit sedangkan gua gua udah temenan dari kecil sama duit lu siapa mau ngatur-ngatur gua lu emang apa masalahnya gua gak ngasih lu lu cuma gua gak ingin kalo duit itu berteman sama lu lagi lu lu gak usah shortboard jadi orang gak usah kurap lu gak tau gua tau lu mau pacarin duit kan lu mau pacarin duit kan sembarangan ngomong nih orang dari makanan aja yang lu bawa udah beda jauh sama punya gua lu bawa makanan beli pedagang kaki lima kan kalo gua emang tuh makanan apa yang lu bawa makanan yang gua bawa makanan yang gua bawa yang pasti steril gak kayak makanan yang lu makanan yang lu bawa yang pasti tuh banyak lalatnya tadi udah deh makanan lu tuh foto dari makanan aja lu udah gak gak bisa membuktikan kalo lu memang bener-bener dia mau deketin duit seharusnya lu bisa kasih dia yang gua bukan malah makanan seperti itu gua gak ada niatan untuk deketin duit men cuma duit dari dulu emang temen gua dan gua sering kesini abangnya aja tau ya udah sekarang kalo lu mau kesini lu ke abangnya aja gak usah ke duit lu siapa sih lu sehong amat jadi orang emang emang kenapa lu 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 masalahin gua bawa makanan apa serah gua dong asal lu tau ya makanan yang gua bawa itu makanan lokal bukan makanan luar kayak lu itu emang emang abangnya si duit suka lu tau abangnya duit aja tadi kegirangan ya ngeliat makanan yang gua bawa jadi intinya sepertinya sekarang lu gak ada cocok-cocoknya sama duit dari makanan aja udah jelas lebih mahal makanan yang gua bawa dari motor jauh lebih keren motor gua lu gak ada cocok-cocoknya sama si duit gak ada pantas-pantesnya mending lu mundur bos mundur bos biar gua yang maju terus kalo gua masih tetep kesini setiap hari kenapa ya berarti lu sama aja dia menghidupkan api pengusuhan diantara kita apaan sebenernya gak jelas banget gak jelas gua kesini tuh setiap hari dan abang si duit itu udah kayak abang gua sendiri men lu siapa lu kesini setiap hari pasti ada tujuannya kan sotoy banget ya man ah lu gak usah boong lu gak usah ngerendahin gua ya lu tuh gak kenal sama gua dan gua juga gak gak penting harus kenal sama lu yaudah lu ngapain ngerendahin gua kayak gitu lah lu marah lu emosi ngomong sama lu kayak ngomong sama orang gila lu kalo ngomong jangan senang gila lu aja lu sadar gak sih apa nah yang sembarang ngomong tuh dari tadi lu men men gua ngomong sesuai apa yang gua liat lu lu ngatain gua orang gila yaudah itu kan hidup-hidup gua yaudah gua ngomong apa dah yaudah lu ngapain ngomentarin hidup gua alah bilang aja lu gak mampu beli makan yang mahal lu pasti suka nyinyir ya suka nyinyirin orang ya lu gak harus sesuai tau ya di orang lu lu sendiri yang gila kan kalo lu tuh gak dengar sama gua ya makanya dari omongan lu aja beda lu tuh suka nyinyirin orang pasti gua nih masih belum artis ya udah di nyinyirin sama lu lu gak harus sesuai tau men ya apalagi gua udah jadi artis wih kepedaian banget lu emang lu kayak mau lu jadi artis terus gua ngefans sama lu eh kalian udah kerap banget ya oh iya ini minumannya lu sotoy banget yaudah permisi ya kalo gitu gua langsung cabut pulang aja ya mau kemana ya deh males gua assalamualaikum waalaikumsalam sampaikan ke abang iya yaudah yaudah dia kenapa sih mukanya kayak yang kusut gitu aku gak tau sih mungkin dia banyak masalah kayaknya sih gitu yaudah ya kalo gitu aku pamit pulang dulu ya soalnya masih ada acara dan salam buat abang apa kau mau kemana juga di iya mah ada acara aku yaudah aku pulang ya assalamualaikum waalaikumsalam apaan sih mereka berdua gue jauh banget deh hmm lumayan apaan sih lu mau cari gara-gara lu mau kemana yaudah iya gua mau pulang lah lu ngapain ngalangin jalan gua gua kasih tau ya sama lu kalo lu berani deketin si duit lagi lu bakal habis di tangan gua paham kalo gua gak mau kenapa kita liat aja nanti yang pasti lu jangan nyesel lah oke oke kita liat aja siapa nanti yang bakal nyesel oke dan lu dan lu lebih piliin lu apa gua dan yang pasti gua kan hajar lu bisa disan yaudah nanti kita liat aja nanti kita liat aja siapa yang bakalan bawa belur lu jadi bocah gak yang sok jago sok jago dia bilang dia gak sadar apa gua gak tau ngadepin siapa abang kamu doyan makan banget ya iya kalo masalah makanan dia emang hobi banget dan selalu di depan wih nomor satu ya kalo makanan tapi sayangnya dia gak gemuk-gemuk meskipun doyan makan gak gemuk-gemuk iya atau mungkin cacingan kali ya abang kamu gak ngerti aku yaudah deh kamu nanti kedengaran sama abang aku malah diusir kamu gak usah menurutin apa maunya abangku kamu setiap hari kesini selalu bawa makanan gak apa-apa lagian aku bawa makanan buitku masih ada makasih ya buat makanannya iya abang kamu masih belum berangkat ke rencet perasaan tadi udah siap siap ya abangku udah berangkat dari tadi kali kamu gak keliatan masa sih aku gak keliatan kamu sih yaudah aku buat minuman dulu ya yaudah deh ini siapa ya? atau temen abang gak liat? apa lo liat liat? mobil siapa yang lu pinjem? mobil siapa yang lu pinjem? mobil gua lah mobil lu emang lu mau beli mobil? perasaan beli makanan aja lu beli makanan yang 5 ribuan aja ya karena abang si dui suka sama makanan lokal ya meskipun suka setidaknya beli jangan cuma sehat tuh apalagi cuma 5 ribu jangan kau tau deh jadi orang kenapa? lu kalo iri bilang aja iri? bilang bos gua iri sama lu gak eh men gua gak pernah iri sama lu karena lu itu tingkatnya jauh dibawah gua oh gitu lu aja bawa motor rongsokan kayak gitu lu bilang apa? itu motor rongsokan sekarang gua tanya sama lu lu mampu gak bos beli gak gitu? lu mampu gak beli-beli kayak gini? ini eh dapet minjem lu aja kemain bawa pakai motor butut sekarang langsung pakai mobil lu gak mungkin lu jangan asal biar ngarang ini gua punya lu lu sembarang ngejas kayak gitu lu tau dari mana kalo gua minjem kemarin gua bawa motor butut itu karena mobil gua nih dipakai jadi gua bawa motor si mamang pembantu gua alasannya ya alasannya dia bilang alasan lu basih udah kebaca lu kalo iri bilang gua kan udah bilang sama lu kalo gua gak pernah iri sama lu terus lu ngapain? ini mobil pinjem gak usah pegang-pegang ini mobil mahal lu gak mampu beli ya kalo pinjem pinjem aja gua udah berapa kali bilang kalo mobil ini punya gua ngapain gua minjem oke oke sekarang gua percaya ini mobil lu gua denger-dengar lu kerja ya atau jangan-jangan lu jadi tigus kantor dan korupsi untuk beli mobil seperti ini masuk lu apaan? eh, apa-apaan lu dan? kamu sampe dorong Andi? dia nih mau cari gara-gara dari kemarin cari gara-gara? perasaan lu ya cari masalah sama gua ga sekalian lu jadi tigus god aja kamu kapan ya dateng? dateng-dateng udah buat masalah kok kamu malah marah sama aku sih? ya jelas-jelas aku tadi liat kamu derong Andi kan? kamu-kamu tau sih? dia tuh cari gara-gara kemarin gara-gara apa? dan sekarang dia ngeselin tuh pantes aja dia aku dorong kamu apa kapan sih? kok kamu marah-marah sih sama aku? ya jelas lah aku marah-marah bukannya kamu belain aku temen-temen lama kamu temen dari kecil sama kamu aku bakalan belain kamu kalo kamu bener oh jadi udah jelas-jelas kamu tadi kamu yang salah kan? jadi menurut kamu salah iya terus udah udah kamu mending pulang aja kamu usir aku udah diusir masih aja disini udah sana pergi udah pergi jadi kamu udah pergi jadi kamu udah pergi jadi kamu pergi dia? iya karena dia bener kamu salah oh yaudah mending sekarang kita gak usah temen lagi ya bagus cepat pergi dan aku bentar lagi bakal kasih tau sama kamu siapa disini yang cari gara-gara? mau bahan keser nih ya mau bahan keser nih ya ini ada apa sih? tau kayaknya dia jembur sama aku sama aku lu pikir gua bego lu gak tau gua sih pasti lu nyesel omong gak apa-apa di gak apa-apa kok agaknya cuma di doang kali gitu doang gua kasih tau ya sama lu kalo lu berani deketin si dui lagi lu bahkan haps di tangan gua paham? kalo gua gak mau kenapa? kita lihat aja nanti kita lihat aja nanti dan pasti lu jangan nyesel lah oke kita lihat aja siapa nanti yang bakal nyesel oke dan lu dan lu lebih-lebih pilih lu apa aku? oh jadi kamu yang jadi masalah cari masalah apaan sih? kamu yang buat masalah sama dia kan? karena kamu udah lihat sendiri tadi dia yang cari masalah sama aku aku sudah dengar semuanya udah deh bila detik ini kamu gak usah temenan sama aku lagi dan jangan pernah main ke rumahku lagi aku ngelakuin ini semua karena aku sayang sama kamu sayang? tapi gak gini juga caranya kamu udah ngerusak persahabatan aku sama Didan aku tuh udah berteman sama Didan dari kecil dan sekarang dengan mudahnya kamu menghancurkan persahabatan aku sama Didan kedatanganmu bercana buat aku kamu kok sampe kayak gitu sih bilang sama aku? aku ngelakuin ini semua kan karena aku sayang sama kamu oke aku minta maaf aku salah sama kamu tapi setidaknya kamu kamu ijin udah sana pergi sana pergi dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi oke oke aku pergi aku hubungi Didan aja deh aku hubungi Didan aja deh gak aja diangkat teleponku kok gak diangkat sih? coba lagi mana sih Didan? kok gak diangkat? ayo dan angkat dan aku mau minta maaf sama kamu tuh jangan-jangan nomerku blokir sama Didan gimana aku yang mau minta maaf gimana aku yang mau minta maaf gimana aku yang mau minta maaf ya dan aku mau minta maaf